Intro Eh Soap pagi, siang, sore, malam Semuanya yang udah nonton channel ini Kembali lagi dengan gue Marcel Lengas Di Backyard Garage Intro Oke guys, jadi hari ini Gue dapet motor aneh Diliatnya kayak ringan kan Gue tadi bawahnya berat Oke Jadi ini Kalau misalnya kalian lihat ini gak ada stangnya, gak ada apa-apa Itu cuma tipu, mau selihat aja Sebenernya ini ada stangnya Oke, jadi ini namanya motocompo Honda motocompo Dibuat tahun 1981-1983 Kalau gak salah Dibuat dari si Honda Si Honda tuh bikin mobil ini dulu City ya, gue city ya Nah, beli mobil city, dapetnya motocompo Kita buka ya dalamnya kayak gimana Nah Sini, sini, sini Nah ini mirip-mirip kayak Monkey ya, kalau gak salah Jadi stangnya bisa dilipet Dimasukin ke dalam Jadi disebutnya Trunk bike atau pocket bike Yang dimasukin Bisa dimasukin ke bagasi mobil Nah, gini tuh Tinggal diput Jadi deh stangnya Stangnya satu aja ya Gini doang Jadi nyatiraki ya Sebentar guys Nah Stangnya sekarang dua Oke Tinggal diputar Ini kalau gue baca di wikipedia Menurut wikipedia Ini adalah motor terkecil yang pernah dibuat oleh Honda selain monkey Ya, yang gue lihat sih tadi di wikipedia ya Tinggal dimasukin Lock, set Nah Lock, beres Masuk Udah Gitu doang Jadi ya Nanti Gue pengen ngasih lihat Ini kan motor ini Katanya pengen disalonin ya Disalonin Nanti gue kasih videonya seperti apa Ditunggu kelanjutannya Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Ya, kita coba lihat aja Cara dengerin Cara dengerin Kita nyalain mesinnya kayak gimana Oke Yang pertama Jangan lupa apa Masukin kunci Langsung Kita coba Soalnya ini gak ada starternya Kan motor jaman dulu Tapi ini metik Nah Ini biasanya kayak buat Apa sih? Ibu-ibu ke pasar gak sih naik motor ini? Enggak ya? Kayaknya kecil banget nih motor Eh, di Jepang Gue juga gak tau sih ceritanya gimana Dulu di Jepang buat apa motor kayak gini? Ya udah Sambil gue nyobain motor ini Kita lihat aja Cinematiknya kayak gimana ya Bye-bye I can feel the blood Creepin' up from the heathens Got will Got fight Got pride Got reason If they wanna go eat Then you know I'm gon' feed em If you're comin' for me Hope you're ready for a demon I got eyes in the back of my head I'm seein' Take me for granted And you know I'm leavin' I'ma take what's mine With the webs I'm leavin' I could take this crap From seeing to believing Got a tasteful blood And my tongue keeps bleeding From the words I spit So sharp, so freezing So cold, behold Frost by day feeling I could tear you apart Ini stepnya lupa dibuka lagi Oke Sebentar Jadi gimana tadi videonya Mantep kan motornya Memang gue juga Gue tadi barusan pake Pake motor-motor ini kelilingnya Kayaknya memang ini 50 cc bener ya gue 50 cc Jadi Kalau misalnya lo Misalnya mau naik ke darah tinggi Kayak lembang atau Jangan, jangan pake ini lah Gak naik Gara-gara badan gue juga berat Jadi nih dulu ceritanya Gak tau yang menurut Pengelihatan gue Menurut logika gue ya Dulu kan rumah di Jepang kan Maksudnya Ada masuk-masuk gang kecil Betul gak Terus parkir mobil susah Nah orang parkir mobil Keluarin motornya Masukin gang Kan jadi lebih efisien Betul gak Lebih cepet gitu Nyampe rumahnya Di suatu tempat Makanya diciptakan lah Moto kompo Bukan motor dan kompor Tapi moto kompo Oke Oke terima kasih Udah nonton dari awal Sampai akhir Jangan lupa Jangan lupa follow instagramnya Peter Suncung Atau Backyard Garage Karena follow itu apa? Beratis Beratis Betul Oke jangan lupa juga Di youtube kita Jangan lupa subscribe Comment Share Dan like Video ini Karena like dari kalian itu adalah Sesuatu yang membakakan Buat kita Oke Sampai jumpa di next video Goodbye Bye